Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua, saudaraku semua Jadi kali ini saya mau bagi-bagi cerita lagi tentang kasaf Atau melihat di sebalik tabir Jadi kasaf ini adalah sebuah karunia, karomah yang diberikan Allah Ketika hati kita selalu terpaut kepada Allah Biasanya yang mendapatkan ini adalah para ahli zikir Kenapa ahli zikir bisa dapat kasaf? Karena disitu kesadaran jiwanya aktif Ketika kesadaran jiwa aktif Maka kita bisa melihat tanpa mata Mendengar tanpa telinga Dan bicara tanpa kata Makanya terkadang kita baca tulisan orang Lain yang dia tulis Tapi kita tahu isi terdalamnya Ini benerkah dari Allah Ini atau dari dirinya Dari egonya Kita bisa membedakan Mungkin kita baru ketemu dengan orang yang belum pernah kita kenal Tapi kita bisa baca energinya Ini orang baik kah? Ini orang suci kah? Orang jahat kah? Kita bisa tahu Energinya bisa terbaca Tetapi disitu juga ada ujian Allah Disitu juga ada godaannya Jangan sampai ketika kita diberi pandangan itu Kita suuzon sama orang Memang rawan suuzon Sangat banyak teman-teman Yang bertanya sama saya Kenapa ya bang? Saya melihat orang itu suuzon terus sama orang Kenapa suuzon? Ya saya sudah tahu isi dalamnya Mau dia bungkus kayak manapun saya tahu Jadi Apa namanya Disitulah Kita menjadi apa Gak bisa berperasangka baik kepada siapa saja Jadi ini bukan terjadi sekali dua kali Saya perhatikan banyak juga teman-teman kita yang Masih terlena disitu Jadi Karena saya sudah mengalami Saya juga dulu begitu Saya juga dulu seperti itu Sombong Arogan Suka menghakimi orang Suka membuka aib orang Tapi dengan berjalannya waktu Kita semakin dewasa Maka Maka Wah ternyata salah Jangan sampai dicabut Allah Kita sudah diberi Karunia itu dicabut lagi Aduh Jangan sampai Jadi harus pandai-pandai kita Menjaga Itu sedikit sir Allah Hanya sedikit itu sir Allah Tapi bagi kita sudah wah sekali itu Padahal ada lagi sir yang lebih dalam lagi Bagi kita itu sudah hebat kali Nah itu kita tunjukkan Tidak usah bohong Aku tahu dayanya Sangat sering itu kata-kata itu keluar dari kita Tidak bisa dibohongi Ya Disitulah kita menjadi Sungguh-sungguh Apalagi bang Godaan yang lain Banyak godaan yang lain Ada teman yang Bercerita Bang Saya sejak Mendapatkan penglihatan Allah ini Saya jadi malas Mau sholat di masjid Kenapa malas Imamnya tidak betul bang Kenapa imamnya tidak betul Egonya yang kulihat Tidak ada Allahnya Kosong Tidak ada daya Akhirnya malas Nah itu juga ego Karena kita merasa Kita sudah lurus Melihat orang lain belum lurus Kita menghakimi orang Habis itu dengar lagi Kotbah Jumat Menang cerita Yang ini ustad ini Tidak ada dayanya Tidak ada energinya Malas kita dengar Ya kan Akhirnya apa Sibuk kita bersikir sendiri Padahal Dalam sholat Jumat itu Rukunnya sholat Jumat ya Itu kan Mendengar khutbah Kita tidak mau dengar Akhirnya kita bersikir sendiri Itu juga ego Nah yang seperti-seperti ini Sangat sering terjadi Tapi teman-teman tidak pernah buka Teman-teman tidak pernah Mau cerita Bahaya ini Ya Sangat bahaya Akhirnya kita menganggap Orang kecil Kita lihat Ah tak ada daya Ah tak ada daya Ah tak ada energi Tak ada Allahnya Kosong Itulah godaannya Kalau kita sudah bisa melihat Seperti itu Sepilih kita sama orang Bahkan kemarin Ada Abang Indra cerita Gara-gara di Imam Sama yang ego Dia sholat sendiri lagi Ya kan Nah itu kan ego juga Merasa udah Paling lurus Sudah paling hakikat Ya kan Nah jadi hati-hati Ada juga Sebuah kejadian Ya kalau saya mau buka Sebenarnya aib Tapi ini Ilustrasinya aja Saya kasih Jangan sampai kita Terjadi lagi Dulu ada kejadian Teman kita Bisa melihat Isi terdalam Dari Seorang tamu Karena dia sudah Sudah melihat Ini tamu Niatnya gak baik Ini tamu Niatnya bukan Untuk belajar Akhirnya Ditinggalkan Tamunya itu Gak dilayani Tamu Allah itu Nah ini juga Godaan Gak boleh kita Seperti itu Makanya Jangan Ketika kita Sudah meraih Hakikat Syariat Kita berantakan Ya Banyak orang-orang Yang seperti itu Gak bisa bersosial Dia mau Yang sefrekuensi Aja Berteman Yang satu Energi Aja Kalau beda Energi Gak bisa cocok Kenapa Gak bisa cocok Bang Ya Gimana mau cocok Udah Jelas Telanjang orang Dilihat Makna telanjang itu Udah tahu Isi terdalamnya Jadi sama siapa Gak cocok Ketika dia bisa Membaca Isi terdalam Diantam Diajar Aku tak betul kau Lain kau bilang Lain isi hatimu Diajar langsung Kontan Gimana kita Mau Punya Sahabat Bagaimana Kita bisa Bersodara Sama siapa Aja Karena Suuzon Duluan kita Sebenarnya Bukan suuzon Itu pandangan Allah Sudah nyata Tapi karena Kita Terbawa Ke situ Akhirnya Kita gak bisa Gak bisa Akur Sama siapa Aja Musuh Banyak Sama Orang lain Prasangka jelek Terus Suka Mengecilkan Orang lain Merasa kita Udah paling Hati-hati Nah ini Tahap awal Dulu saya juga Begitu Hebat kali nih Mantap kali nih Mainan baru Begitulah kita Baru dapat Mainan baru Aku ada Pestol nih Pamer Pamer pula Aku ada Pestol baru Pamer Kita Jadi Ya itu Wajar Kenapa Saya bilang Itulah Pentingnya Pengarahan Karena Saya sudah Mengalami Oleh karena Itu Saya berbagi Sama teman-teman Jangan Sampai Teman-teman Terlena Di situ Jangan Sampai Kita Menjadi Istidrat Allah Memberi Karunia Bukan Membuat Kita Tambah Dekat Ke Allah Tapi Tambah Berdosa Ya Hati-hati Jadi Karena Itu Sir Allah Rahasia Allah Yang Rahasia Tetaplah Menjadi Rahasia Gak Boleh Kita Buka Ya Karena Itu Allah Bilang Sesungguhnya Aku adalah Rahasia Hambaku Dan Hambaku Adalah Rahasiaku Jangan Sampai Sir Allah Rahasia Allah Itu Kita Buka Buka Gak Bisa Wilayah Ini Gak Boleh Dibuka Fatal Sangat Banyak Kita Karena Gak Paham Kita Buka Buka Ya Kan Nah Ini Menjadi Dosa Menjadi Gunjingan Ya Kan Dosa Atau Aku Si A Itu Gak Ada Dayanya Itu Ya Kan Gunjing Kita Jadinya Menjelekkan Orang Mengecilkan Orang Merasa Kita Paling Murni Jadi Gak Boleh Jadi Teman Teman Kita Diskusikan Disini Pasti Ada Yakin Saya Banyak Ada Disini Cuma Karena Mungkin Malu Atau Belum Mau Cerita Pasti Banyak Yang Kena Sering Kita Seperti Itu Jadi Itu Netralkan Bagaimana Bang Saya Sudah Dikasih Tahu Allah Bang Bisa Saya Lihat Tahu Saya Dalamnya Bang Netralkannya Bagaimana Pura Pura Gak Tahu Aja Ya Orang Hakikat Itu Bukan Semakin Pintar Bukan Semakin Hebat Makin Bodoh Makin Gak Tahu Apa-apa Itu Baru Betul Gak Tahu Aku Gak Tahu Gak Tahu Udah Itu Aja Dalam Diri Kita Ngomong Gak Gak Tahu Apa-apa Karena Rawan Makanya Banyak Orang Yang Sudah Diberi Kelebihan Seperti Itu Jadi Paranormal Nanti Cerita Sana Cerita Sini Meramal Pula Orang Madian Nanti Ya Ini Gak Boleh Istidrat Sangat Kuat Itu Jadi Semoga Ini Bisa Menjadi Pengingat Ya Terutama Untuk Diri Saya Sendiri Ya Saya Ngomong Kenapa Yang Pedas Pahit Pahit Bang Ngomong Bikin Orang Tersinggung Sebenarnya Itu Saya Biar Saya Dengar Tapi Untuk Kalian Juga Mudah Mudah Manfaat Jadi Lebih Terbuka Ini Kalau Enggak Diarahkan Kacau Bahaya Ujung Jadi Sombong Jadi Belagu Jadi Apa Kecil Aja Kita Lihat Orang Sudah Tahu Aku Sudah Tahu Aku Sering Itu Hati Kita Ngomong Begitu Sudah Tahu Aku Isimu Seberapalah Dayamu Itu Ya Kan Paling Sering Ya Gak Ada Daya Ya Baca Betul Aja Oke Semoga Ini Bisa Menjadi Anulah Terbuka Hati kita Ya Sadari Diri Kita Sangat Sering Orang Yang Seperti Itu Hanya Bisa Melihat Keluar Melihat Orang Tak Ada Daya Tapi Dia Gak Sadar Ketika Dia Berbicara Ketika Dia Menulis Bahwa Dia Pun Akan Dibaca Oleh Orang Ya Kan Dia Gak Tahu Itu Yang Keluar Daya Allah Dari Egonya Dia Gak Tahu Kenapa Terlalu Sering Melihat Keluar Melihat Kedalam Dirinya Gak Bisa Nah Ini Saya Belajar Dari Pengalaman Karena Saya Dulu Begitu Makanya Teman Teman Saya Kasih Tahu Apa Yang Sudah Saya Jalan Ini Pengalaman Kita Hanya Bisa Melihat Orang Lain Si A Begini Si B Begitu Si C Begitu Diri Kita Gak Bisa Lihat Terlalu Sibuk Sama Orang Nah Jadi Kita Lebih Aman Lihatlah Kedalam Ya Kalau Melihat Keluar Diri Lihatlah Yang Baik Sehingga Kita Tidak Seuzon Sama Orang Kalau Melihat Kedalam Diri Lihatlah Yang Buruk Buruk Sehingga Kita Tidak Bangga Tidak Sombong Ya Ayo Sama Sama Belajar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak